Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Bukan hal mudah melarikan diri dari penjara Gestapo Meski dari sistem keamanannya paling minim sekalipun Tapi hal tersebut ternyata bisa dibantah oleh Nur Inayat Meski di bawah tekanan dan proses interogasi yang terus menerus di Avenue Vogue, Paris Nur Inayat tercatat pernah dua kali melakukan upaya melarikan diri Tidak hanya beberapa jam saja Nur Inayat berhasil kembali dibekuk dan dijobloskan kembali ke penjara Setelah gagal melarikan diri untuk kedua kalinya Gestapo akhirnya memaksa Nur Inayat agar menandatangani pernyataan Bahwa dia tidak akan lagi berusaha melarikan diri dan bersedia bekerjasama Namun Nur Inayat menolak Hingga akhirnya pada bulan November 1943 Gestapo memutuskan untuk mengirim Nur Inayat ke penjara for Zem di Jerman Dia adalah agen wanita pertama yang pernah merasakan kerasnya penjara ini Di penjara ini, Nur Inayat diklasifikasikan sebagai tahanan sangat berbahaya Untuk itu kaki tangannya dibelenggu dan dimasukkan ke penjara isolasi dengan standar maksimum security Dimana selnya dipisahkan sendiri dari kompleks tahanan lainnya Kualitas sel tempat dia dipenjara sudah lebih dari cukup menunjukkan betapa berharga dan berbahaya Sosok Nur Inayat bagi Jerman dalam peperangan ini Sebagai catatan, jumlah seluruh agen SOE yang dikirim ke Perancis pada masa Perang Dunia II adalah 470 orang Sebanyak 39 orang atau 8% diantaranya adalah wanita Sepertiga wanita tersebut dikabarkan tewas, baik dalam tahanan maupun karena dieksekusi 12 orang dari mereka diduga telah dieksekusi Tapi tidak ada catatan yang jelas yang ditemukan tentang proses eksekusinya setelah Perang Dunia II Semua informasi mengenai kematian mereka diambil dari pengakuan orang per orang Baik dari para agen pria Inggris ataupun tentara Jerman di ruang sidang Pasca Perang Dunia II Pengakuan mereka inilah yang dijadikan sebagai basis data oleh Direktur SAO, Vera Atakin Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 39 agen wanita SOE yang dikirim ke Perancis 13 diantaranya tidak pernah kembali Empat dari mereka dikabarkan telah dieksekusi di Natsweiler, camp konsentrasi Jerman di Perancis Empat lainnya di camp konsentrasi Ravensburg Satu orang meninggal diakibatkan meningitis Dan empat lainnya termasuk Nur Inayat Khan Dieksekusi di camp konsentrasi Dachau di Jerman Tapi sebelum dieksekusi, mereka semua sempat dikumpulkan terlebih dahulu Di penjara Gestapo di Avenue Fort Paris Kemudian semuanya dipindahkan ke penjara Fresnes Paris Kecuali dua orang, Sonia Oldsganeski dan Nur Inayat Khan Khusus Nur Inayat Khan, dia dikirim ke penjara Forzeim, Jerman pada 27 November 1943 Selama 10 bulan, Nur Inayat berada di penjara Forzeim Kabar yang beredar, dia diberi seplai makanan yang minim Dan mengalami pemukulan serta penyiksaan yang luar biasa secara berulang-ulang di tempat itu Berdasarkan kesaksian para tahanan lain di tempat itu Mereka seringkali mendengar jerit tangisan Nur Inayat di malam hari Akibat siksaan yang terus-menerus dilakukan oleh Gestapo Mereka mengetahui identitas tahanan tersebut dari alat-alat makan bekas digunakan Inayat Di bawah biring tersebut, terdapat bekas cakaran kuku yang berisi informasi Bahwa namanya adalah Nora Becker Identitas pertama Nur Inayat di kesatuan SOE Bagi orang yang meneliti tentang karakternya Mereka terpukau dengan keteguhan karakter Nur Inayat Bagaimana tidak, seseorang yang begitu lembut dan mulas asih Bisa demikian tegar di bawah tekanan yang luar biasa Inilah salah satu persona dari kisah hidup Nur Inayat yang digambarkan oleh komentatornya Kisah tentang keteguhan Nur Inayat Han di bawah interogasi yang brutal selama berbulan-bulan Telah dikonfirmasi oleh sejumlah kesaksian para prajurit Jerman sendiri Pasca Perang Dunia II Rita Kramer, penulis buku Flames in the Wild The Story of Four SOE Agents Inoccupied France Mengatakan, agen-agen yang ditangkap dalam jaringan Prosper, baik pria maupun wanita Tahu bahwa mereka telah dikhianati oleh rekan senegara mereka sendiri Dan mereka memberikan informasi kepada Jerman karena hal ini Kecuali Nur Inayat Han Setelah perang, ketika orang-orang Gestapo diinterogasi Mereka membenarkan bahwa Nur tidak memberitahu mereka apapun Akhirnya, setelah 10 bulan, Gestapo menahan Dan tetap tidak berhasil mendapatkan apapun dari Nur Inayat Han Pada bulan September 1944 Nur Inayat dipindahkan ke kem konsentrasi Jerman di Dachau bersama 3 orang agen lainnya Dan pada tanggal 13 September Mereka semua dibawa ke krematorium untuk dieksekusi oleh regu tembak Tetapi sebelum itu, Nur Inayat mendapat penyiksaan yang luar biasa Dia mendapat pukulan dan tendangan yang brutal dari eksekutornya Hingga akhirnya dia tidak mampu lagi berdiri Dan dieksekusi dalam keadaan berlutut Di Inggris, pada malam ketika Nur Inayat dieksekusi Ibu dan salah satu saudara laki-lakinya bermimpi yang sama Mereka melihat Nur Inayat datang dengan diselimuti cahaya biru yang lembut Dalam mimpi itu, dia mengatakan bahwa kini dia telah bebas Menurut salah satu artikel di BBC.com Kata terakhir yang diucapkan Nur Inayat Han Sesaat sebelum eksekutor menembaknya Sederhana saja Liberti Menurut Sarbrani Basu Yang juga menulis buku Spy Princess Liberti Yang bermakna kebebasan atau merdeka Merupakan gagasan yang sama Dimiliki oleh hampir semua pejuang sejati Di seluruh belahan dunia dan segala zaman Dan sebagaimana layaknya semua pahlawan sejati Kisah perjuangan mereka melampaui skat-skat perbedaan Agama, bangsa, dan ras Mereka menjadi inspirasi dan khasanah moral bagi setiap manusia Hal inilah yang dimiliki oleh Nur Inayat Han Atas keberanian dan jasa-jasanya selama Perang Dunia II Pemerintah Inggris menganugerahinya medali George Cross pada tahun 1949 Sedang di Perancis, dia dihormati dengan Croix de Guerre Dan kemudian dengan dua peringatan dan upacara tahunan untuk mengenang kematiannya Baik George Cross maupun Croix de Guerre adalah medali paling prestisius Yang hanya dianugerahkan pada sosok dengan jasa kepahlawanan dan keberanian sangat tinggi Nur Inayat Han adalah salah satu dari tiga orang anggota Palang Merah Inggris Yang mendapat medali tersebut karena jasanya di Perang Dunia II Pada tahun 2011, pemerintah Inggris membuat monumen peringatan bagi Nur Inayat Han di pusat kota London Dan pada tanggal 8 November 2012, upacara penyingkapan patung perunggu Nur Inayat Han Dilakukan dengan khidmat oleh HRH The Princess Royalty Garden Square Gardens London Menurut syaratan, ini adalah monumen peringatan pertama yang dibuat oleh pemerintah Inggris Untuk orang berlatar belakang Islam dan juga Asia Dan pada 24 Maret 2014, kantor pos Inggris Royal Mail mengeluarkan edisi perangko yang bergambar Nur Inayat Han Untuk menghormati jasa-jasanya Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!